Halo para pemirsa, ketemu lagi dengan channel kita suyanto.id Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Juga channel untuk amarmakruf media sosial Nah, kali ini saya khusus datang untuk teman-teman yang baru lulus PPG Prajabatan Atau bahkan baru menempuh PPG Prajabatan Dan juga channel ini dimaksudkan untuk menyambung lidah Antara pembuat kebijakan di Direkturat Jenderal GTK Dan juga para peserta dan lulusan PPG Prajabatan Karena ada masalah kebijakan dan masalah pemahaman Kebijakan dianggap salah karena ada kesenjangan Antara yang diputuskan dengan apa yang dilaksanakan Menurut persepsi para peserta PPG Prajabatan Nah, oleh karena itu ke depan jangan sampai terjadi lagi Itulah sebabnya suyanto.id hadir untuk menjembatani dua kepentingan Ini supaya pendidikan kita semakin baik menghadapi Indonesia Tahun 1945 menghadapi bonus demografi Nah, saudara jangan lupa klik subscribe Supaya kita memiliki follower yang banyak Sehingga kalau followernya banyak Kita berbicara didengarkan oleh pengambil kebijakan Tentu saja kalau saja YouTube ini Video ini sampai gadget Anda Ini adalah berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Yono Nah, saudara-saudara Jawaban saudara, pertanyaan saudara Ketika saya membuat podcast Dengan mas Heri Teguh Yono Mengenai sasaran kinerja pegawai Dimana para guru sekarang harus mengupload kinerjanya Dengan skor paling tidak 32 per semester Justru yang ditanyakan bukan bagaimana cara mengupload Tapi para peserta PBG bergamburan datang Untuk bertanya, untuk bergeluh kesah Banyak pertanyaan Misalkan saja ada yang secara apa Secara cynical mengatakan bahwa PBG itu Singkatan menjadi pencinta pengahuran guru negeri Dan ini tentu saja Mengapa dia mengatakan begitu? Tentu karena menghadapi keadaan Yang mungkin membuat dia sedikit putus asa Padahal saudara tidak perlu berputus asa Jangan menjadi orang Menjadi putus asa Karena harapan masih banyak Selalu saya katakan guru itu masih kurang banyak sekali Dan tentu saja Pemerintah akan memenuhi Persoalan sekarang Anda belum bisa terangkut Ke program penempatan guru itu Karena saudara Belum giliran menjadi orang yang Bernasib untung Insya Allah Kesempatan yang lain saudara akan bisa ke situ Karena keputusan guru masih banyak Nah kenapa membuat saudara Bernasib kurang beruntung Ya karena akibat dari Daerah-daerah Yang belum memahami Bagaimana pentingnya guru Dan juga akibat Dari sinkronisasi kebijakan Antara pusat dan daerah Ini belum baik Dan tentu saja Ini ke depan adalah Menjadi PR Dari Direkturat Jenderal PTK dan Pemda Supaya duduk bareng Merencanakan yang sebaik-baiknya Dan ada juga yang berkomunik Pak please Tuntaskan dulu Kami yang gelombang 1 dan 2 Jangan lagi buka PPG perjabatan Besar-besaran Tetapi tidak sesuai Kebutuhan daerah Nah ini merupakan Saran Dari peserta Yang ada di lapangan Dan Apa yang dia katakan selanjutnya Setelah tidak lolos P3K Susah Mau masukin Ke honor ke sekolah Sekolah Tidak mau terima kami Padahal Bermodalkan Serjik loh Sekarang Kami nganggur Belum dapat sekolah Ya ini memang Menurut dia Sekolah Negeri Memang sudah Tidak mau Akibat Tidak mau menerima honorer Karena honorer Kebijakan sudah ditutup Dan tidak boleh menerima lagi Sekolah swasta Juga tidak mau Mungkin sekolah swasta itu Trauma Terhadap Apa Kebijakan Yang Merikrut P3K Yang akhirnya Membuat Sekolah swasta Kehilangan Ribuan Puluhan ribu Guru terbaiknya Eksodus Ke sekolah negeri Harusnya Kebijakan itu Tidak dilakukan Sebaiknya P3K itu Supaya tetap saja Di sekolah swasta Sehingga dengan demikian Tidak ada eksodus Yang Besar-besaran Ke sekolah negeri Sehingga Setahun ini Sekolah swasta Menderita Kekurangan guru Kekurangan guru Yang baik Dalam arti Yang lulus P3K itu Tentu guru yang baik Dari swasta Dan itu setelah Dibina bertahun-tahun Dan setelah lulus P3K Meninggalkan Postnya Sekolah swasta itu Ke sekolah negeri Meskipun demikian Mereka juga Ada yang bernasib Kurang baik Begitu meninggalkan Sekolah swasta Belum mendapatkan Penempatan P3K di sekolah negeri Akhirnya Terkatung-katung Sudah meninggalkan Post lama Belum mendapatkan Post yang baru Nah Ini ada lagi Pernyataan Mohon lulusan PPG itu Selalu diikutkan P3K Atau CPNS Dengan tes seperti Perekrutan CPNS Lain Nah Murni Melalui tes Murni Jadi Mereka Masih saja ada Masih saja ada Yang curiga Karena unsur Or 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 Orang dalam Singkatannya Begitulah pada prinsipnya Nah Ketika Orang Berada Dalam posisi Yang Cemas Pesimis Panik Itu tentu Pikirannya Bermacam-macam Oleh karena itu Saya kira Kementerian Atau Khususnya Direkturat PPG Ini Segera bisa Mengeluarkan Data-data Kebutuhan guru Siapa yang akan Direkrut Sampai kapan Kapan termainnya Dan bahkan Bisa mengaktifkan Yang dulu pernah Dilaunching Oleh Mas Menteri Mengenai Perekrutan Melalui Marketplace Itu saya kira Untuk Membuat Ketenangan Para Lulusan PPG Peraja Bantan Ada lagi Yang pesimis Ini saya Bacakan Jadi Percuma PPG Hasilnya Ya begitu saja Lebih baik Kalau Mau Mesejahterahkan Mau Mesejahterahkan Mohon maaf Mau Mesejahterahkan Guru Guru Kasih saja Tunjangan Supaya tidak Timbul Kecemburuan Akhirnya Kinerjanya Juga Baik Dan Tidak Jauh Beda Banyak Administrasi Hingga Hingga Siswa Kurang Diperhatikan Demi Memenuhi Administrasi Dan Td Bengeknya Ini juga Menjadi Pertanyaan Dan Menjadi Kepentingan Orang-orang Yang sedang Mengajar Di awal-awal Ternyata Sekarang Di Madera Belajar Ternyata Guru Banyak sekali Harus melakukan Perkuatan-perkuatan Melakukan Kegiatan-kegiatan Administratif Yang harus upload Ini Upload Itu Sehingga Siswa Mulai Dilupakan Lagi Untuk saat Sekarang Ini Ini Juga Perlu Menjadi Perhatian Pada Pengambil Kemijakan Terutama Designer Terutama Orang Yang Mencetuskan Kulung-kulung Baru Ataupun Maradigma Baru Pendidikan Kita Ada lagi Kenapa Pak Lulusan PPG Pengangguran Menurut Pribadi Saya Lulus PPG Prajek Kebanyakan Dari Universitas Negeri Artinya Ini Dari Sisi Kualitas Tidak Dipertanyakan Lagi Sekali Lagi Ini adalah Persoalan Management Yaitu Persoalan Management Recruitment Guru Yang Kurang Berjalan Lancar Oleh Karena itu Harapannya Kedepan Ini Tentu Saja Perlu Perbaikan Kebijakan Supaya Hal ini Tidak Terjadi Tidak Ada Sinkronisasi Antara Pusat Dan Daerah Mungkin Yang terjadi Seperti itu Oleh karena itu Kita menunggu Pencerahan Dari Pengambil Kebijakan Ini ada lagi Yang Bertanya Bertanya Ini beda Sedikit Karena Dia Masih Harus Menjadi Retaker Untuk Mata Kelihatan Tentu Di PPK Perjabatan Dia bilang Apalagi Saya masih Belum Lulus Ujian Ini Ujian Pengetahuan UP Jadi Masih Harus Mengulang Apakah Setelah Ikutan Retaker Pasti Lulus Mohon Pencerah Ya Saya kira Normatif Orang Lulus Itu Memiliki Kriteria Kalau memang Walaupun Retaker Kalau kriteria Nggak dipenuhi Insya Allah Juga Nggak Lulus Tapi Saya Menduka Bahwa Saudara Memprediksi Bahwa Saudara Akan Lulus Karena Sudah Berpengalaman Tentu Saja Jangan Pesimis Dulu Sekali lagi Jangan Pesimis Selalu Optimis Hadapi Tantangan Tantangan Dengan Gigih Dan Jangan Berpikir Alam Apa Alam Fixed Mindset Berpikirlah Sesuai Dengan Prinsip Growth Mindset Dimana Selalu Menghadapi Tantangan Menghadapi Rintangan Selalu Bahagia Melihat Orang Lain Sukses Nah Dengan Cara Itu Saudara Akan Bisa Menjadi Orang Orang Yang Memiliki Cara Berpikir Bertumbuh Berkembang Dan Akhirnya Saudara Sukses Begitu Ya Saudara-saudara Para Peserta PPG Prajabatan Dan Juga Guru Konorer Yang Ingin Harus bersaing Karena Presiden Jokowi Kan Baru Saja Mengumumkan Ada Kalau Enggak Keliru Sebanyak 2.300.000 Lewangan Kerja Bagi BNS Dan B3K Yang Di Dalamnya Termasuk Guru Terima kasih Saudara-saudara Saudara-saudara Selalu Sehat Sukses Selalu Dan Jangan Sampai Bukus Asa Menghati Tantangan Terima kasih Sampai Ketemu Lagi